Oke, kembali lagi bersama Ryan Channel. Di video kali ini saya akan unboxing Android Suma TV Box nerek X88 Pro. Ini yang terbaru Android OS 11. Oke, ini untuk tulisan-tulisan pada dosnya. Di sini ada 10-bit video processing, Wifi, CPU 64-bit, processor H265, USB 3.0, OTT TV Box. Di sini ada tulisan 4K. Oke, langsung saja saya unboxing. Ini yang pertama, Android TV Box-nya, X88 Pro 10. Ini yang sudah OS 11. X88 Pro 10 RAM 4GB. Ini internal yang 32GB. Made in China. Oke, ini di bagian depan. Ini nanti ada LED jam dan untuk tampilan Wifi dan USB di depan sini. Terus di samping kanan ini ada slot microSD. Ada USB. USB, USB, dan di bagian belakang sini, ini ada untuk jack AV. Ini untuk TV tabung ya, untuk jack 3,5 ke 3 RCA. Lalu di sini ada LAN untuk jaringan internet, pakai kabel LAN. Di sini ada HDMI, untuk TV LED, pakai kabel HDMI. Di sini ada untuk audio optical, jadi untuk audio digital, pakai sini. Di sini ada untuk colokan DC, untuk power adapter. Terus di samping sini, ada lubang-lubang untuk ventilasi udara. Di sini. Terus di bagian bawah sini juga banyak lubang ventilasi udaranya. Oke, ini untuk Android TV Box-nya. Lalu untuk perlengkapannya, ini ada buku manual, buku panduan. Ada power adapter. Ini ada kabel HDMI. Ini ada remote-nya. Jadi remote ini bisa dikonekkan ke remote TV yang bagian atas ini. Dan cara untuk mengonekannya ada di bagian belakang sini. Oke, ini saya akan review. Saya akan pasang di TV saya. Untuk Android TV Box-nya sudah saya pasang. Dan di bagian depan ini ada jam. Ini untuk Wi-Fi-nya. Sudah saya hubungkan. Ini power adapter. Dan ini kabel HDMI. Sudah masuk ke TV. Dan beginilah untuk tampilan menu utamanya. Di bagian depan sini ada Chrome, YouTube, Apps, My Family, Stellan, Wallpaper. Dan di bawahnya ini juga ada aplikasi Netflix, Video, Twitter, Viki, dan lain-lain. Ini di sini saya untuk mengoperasikannya pakai keyboard wireless. Karena kalau pakai remote bawaan itu agak susah untuk mengoperasikan. Jadi saya pakai keyboard wireless karena ini kan ada topspad-nya juga. Terus untuk mengetik juga gampang. Karena di sini ada untuk keyboard-nya. Oke, ini sekarang saya akan memberikan tutorial untuk menyambungkan Wi-Fi-nya. Di sini masuk setelan. Setelah itu jaringan internet. Jaringan internet ini ya. Ini pilih, tekan OK. Nah, di sini Wi-Fi yang terbaca. Pilih salah satu yang mau dikonekkan. Contoh ini saya sudah terhubung ke Wi-Fi saya, Wi-Fi dirumah. Nah, setelah di situ tekan OK. Terus masukkan password. Nah, setelah dimasukkan password-nya ini. Enter. Nah, ini pilih berikutnya. Jadi lebih enak pakai keyboard karena ini ada grusornya ini ya. Nah, ini Wi-Fi sudah berhasil terhubung. Dan untuk tes ini apakah benar sudah Android 10. Masuk ke setelan. Lalu pilih ke ini, preferensi perangkat. Terus klik tentang di sini. Nah, ini sudah versi 11 ya. Model X88 Pro 10 versi 11. Untuk versinya sudah versi 11 ya. Versi Carnal April 2021. Oke, saya akan coba tes untuk putar video YouTube. Coba saya putar video YouTube yang 4G. Buat aku, makanan itu penting dong. Pakai nunggu. Cukup masakan sendiri aja. Ini loh. Untuk. Sangat jenis sekali ya untuk V240. Ini coba ada yang 8K ya. Oke, ini untuk YouTube-nya. Sekarang saya coba di sini ada aplikasi bawaan. Untuk streaming film ya. Baik, untuk putar film. Masuk RPS. Lalu di sini ada aplikasi Duta Film. Ini untuk kita putar film-film. Dan bisa subtitle Indonesia. Jadi ini TV Box sudah ada bawaannya untuk aplikasi streaming film. Caranya setelah ini, lalu klik di sini untuk putar. Klik di pojok sini untuk perbesar. Ini kita hilangin dulu dengan mengklik X di sini ya. Setelah itu ini untuk memperbesar. Nah, ini ya. Nah, untuk setting subtitle-nya di sini. Arahkan pakai krusor. Jadi untuk aplikasi ini. Dia harus dioperasikan dengan mouse. Ataupun pakai keyboard seperti ini. Kalau pakai remote bawaan agak sulit. Karena krusornya kan bisa digerakkan sih. Cuma pakai tombol yang atas, bawah, kanan, kiri. Jadi saya saranin untuk putar film di sini. Pakai keyboard wireless atau pakai mouse. Untuk kembali. Tekan back. Itu tadi caranya untuk putar film dari Duta Film ini. Jadi saya beli Android TV Box ini. Sudah dapat aplikasi Duta Film. Gak tahu kalau di toko lainnya sudah terdapat aplikasi ini atau belum. Saya gak tahu ya. Yang jelas saya beli ini sudah dapat aplikasi Duta Film. Dan aplikasi-aplikasi lainnya. Seperti ini. Di sini ada aplikasi-aplikasi Duta Film, Disney. HBU. E-Flick. Dan masih banyak aplikasi-aplikasi lainnya. Cuman saya kalau mau coba satu persatu, durasinya ini semakin panjang. Jadi saya coba yang singkat-singkat saja. Ini saya coba untuk WTV. Nah untuk peputar layar penuh di sini. Sampai jumpa di sini. Oh ya coba Netflix. Oke, untuk Netflix ini harus berlangganan. Jadi harus memasukkan akun dulu. Karena saya belum punya akun Netflix. Saya gak bisa coba untuk Netflix-nya. Ini juga ada aplikasi Viu. Video. Vision Plus. Viki. Sudah terdapat aplikasi banyak ya. Ada Mola. HBU. Oke, bagi Anda yang ingin jadikan TV Anda yang seperti Semat TV atau Android TV. Saya rekomendasikan untuk beli alat seperti ini. Android Semat TV Board. Jadi di sini bisa untuk YouTube, Chrome, dan ada aplikasi Playstore juga. Jadi kita bisa nambah aplikasi-aplikasi dari Playstore. Nah ini untuk Playstore-nya. Dan ada Opera Mini. Jadi TV kita bisa buat internet. Bisa buat nonton film. Bisa untuk streaming TV. Lewat aplikasi video. Bisa untuk main game. Oke, cukup sekian video dari saya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih yang telah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan banyak rezeki. Diberi umur panjang. Amin. Yarobbal Alamin. Sub indo by broth3rmax